Hai ayo belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa di channel youtube pasrala salala semoga kita semua senantiasa berada dalam keadaan sehat walafiat serta lindungan Tuhan yang maha esa amin tetap semangat ya video pembelajaran kali ini yaitu tentang operasi hitung pecahan bagian penjumlahan pecahan part 1 Pustaka senang belajar matematika kurikulum 13 kelas 5 dan dari berbagai sumber lainnya namun sebelum dilanjutkan jangan lupa ya tekan like tekan subscribe bagi yang belum tekan lonceng untuk dapat notifikasi video-video terbaru selamat menyimak kita masuk pada pembahasan pengertian pecahan kita simak sebuah gambar keterangannya Edo membawa buah melon 1 per 8 bagian Dini membawa melon 1 per 2 bagian mereka menggabungkan buah melon yang mereka bawa apabila kedua bagian melon tersebut digabungkan dapatkah kamu menyebutkan pecahan dari gabungan buah melon tersebut dan ini adalah buah melon setelah digabungkan bila kita tulis dalam bentuk matematikanya adalah 1 per 8 ditambah 1 per 2 sama dengan titik-titik berapa ya untuk dapat mengetahui jawabannya ikuti terus video pembelajaran ini pengertian pecahan A per B sama dengan A sebagai pembilang B sebagai penyebut berarti bilangan yang ada di atas disebut pembilang dan bilangan yang ada di bawah disebut penyebut contoh 1 per 2 maka 1 sebagai pembilang 2 sebagai penyebut cara membaca gambar pecahan nyatakan bagian yang diarsir pada gambar di bawah ini ke dalam bentuk pecahan dan ini adalah soalnya untuk dapat menjawab soal tersebut ingat bagian yang diarsir sebagai pembilang dan jumlah seluruh bagian sebagai penyebut kita masuk pada soal bagian A kita lihat yang diarsir ada 4 sedangkan jumlah seluruh bagiannya ada 6 berarti 4 kita jadikan pembilang dan 6 kita jadikan penyebut maka bentuk pecahan pada gambar A ditulis 4 per 6 dibaca 4 per 6 soal bagian B kita lihat yang diarsir ada 2 sedangkan jumlah seluruh bagiannya ada 4 berarti 2 kita jadikan pembilang dan 4 kita jadikan penyebut maka bentuk pecahan pada gambar B ditulis 2 per 4 dibaca 2 per 4 pengertian pecahan kita simak gambar berikut ini adalah sebuah kertas kita coba kertas tersebut dilipat menjadi 2 bagian yang sama lalu kita potong ternyata tiap-tiap bagian menjadi bernilai 1 per 2 pecahan 1 per 2 bagian dari kertas lipat kita coba lagi lihat ini kita coba lipat menjadi 4 bagian yang sama lalu kita potong dari tayangan tersebut bahwa tiap bagiannya setelah dibagi menjadi 4 bagian adalah bernilai 1 per 4 bagian dari kertas lipat kita coba lagi kita lipat dengan ukuran yang sama besarnya menjadi 2 bagian lalu kita potong nah kemudian yang potongan 1 per 2 kita potong lagi hasilnya dari potongan 1 per 2 setelah dipotong lagi menjadi 2 bagian menjadi bernilai 1 bagiannya adalah 1 per 4 bagian dari kertas lipat ada soal 1 per 2 ditambah 1 per 4 untuk memudahkan kita lustrasikan juga dalam bentuk kertas 1 per 2 ditambah 1 per 4 lalu ingat 1 per 2 itu kalau dipotong menjadi 2 bagian bernilai 1 per 4 berarti 1 per 2 ditambah 1 per 4 hasilnya adalah 3 per 4 pembahasan selanjutnya kita masuk pada penjumlahan pecahan yang perlu kita ingat di dalam penjumlahan pecahan adalah penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama ada pun caranya 1 jika penyebutnya sama maka penbilangnya saja yang dijumlahkan 2 jika penyebutnya berbeda maka penyebut-penyebutnya harus disamakan dulu dengan cara A. perkalian silang B. mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut-penyebut tersebut lalu mencari pecahan senilai untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal contoh soal nomor 1 1 per 4 ditambah 2 per 4 sama dengan titik-titik kita lihat penyebutnya penyebutnya adalah 4 ternyata sama 1 per 4 ditambah 2 per 4 dikarenakan penyebutnya sudah sama yaitu 4 tinggal kita operasikan pengbilangnya saja 1 ditambah 2 per 4 1 ditambah 2 hasilnya 3 berarti 1 per 4 ditambah 2 per 4 sama dengan 3 per 4 contoh soal nomor 2 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan titik-titik kita lihat penyebutnya yang ditulis warna kuning ternyata penyebutnya berbeda yaitu pecahan pertama penyebutnya 2 pecahan kedua penyebutnya 4 untuk penjumlahan pecahan yang penyebutnya berbeda ingat ada 2 cara yang harus kita lakukan bisa dengan cara metode perkalian silam atau yang kedua dengan cara mencari KPK terlebih dahulu kita coba dengan metode perkalian silam caranya 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan titik-titik kita tulis seperti ini untuk penyebut pecahan pertama kita kalikan antara kedua penyebut tersebut yaitu 2 dikali 4 kita tulis disini kemudian untuk pecahan yang kedua pun sama penyebut dikali penyebut kita tulis disini 2 dikali 4 untuk pembilan pecahan pertama caranya adalah pembilan 1 kita kali penyebut 4 kita tulis disini untuk pembilan pecahan kedua caranya adalah penyebut 2 kita kali dengan pembilan 1 kita tulis disini lalu kita tulis 1 dikali 4 sama dengan 4 2 dikali 4 sama dengan 8 2 dikali 1 sama dengan 2 2 dikali 4 sama dengan 8 sekarang penyebutnya sudah sama yaitu 8 tinggal operasikan pembilannya saja 4 ditambah 2 per 8 hasilnya 6 per 8 6 per 8 bisa disederhanakan dicari pecahan sederhananya dengan cara pembilan dan penyebutnya dibagi dengan angka yang sama contohnya 6 kita bagi dengan 2 dan 8 kita bagi dengan 2 6 dibagi 2 hasilnya 3 8 dibagi 2 hasilnya 4 jadi 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan 3 per 4 nah ini adalah penjumlahan pecahan dengan metode pekalian silang selanjutnya kita masuk dengan cara atau metode mencari KPK mencari KPK terlebih dahulu kalau sudah didapat KPKnya baru dicari pecahan senilainya contoh soal yang sama 1 per 2 ditambah 1 per 4 berbicara KPK berarti berbicara tentang kelipatan sebuah bilangan yang kita cari adalah kelipatan dari penyebut-penyebut tersebut yaitu 2 dan 4 kelipatan dari 2 adalah 2 4 6 8 10 12 dan seterusnya ingat kelipatan itu berbicara lengkap berarti kelipatan 2 berarti lengkap 2 kelipatan 4 adalah 4 8 12 16 dan seterusnya setelah masing-masing kelipatan dari kedua penyebut didapat tinggal kita menentukan kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 kelipatan persekutuan dari 2 dan 4 adalah bilangan-bilangan yang sama yaitu 4 8 12 dan seterusnya setelah kelipatan persekutuan didapat tinggal kita mencari KPK yaitu dengan cara menentukan mana diantara bilangan-bilangan 4 8 dan 12 yang paling kecil ya yang paling kecil adalah 4 berarti KPK dari 2 dan 4 adalah 4 setelah KPK nya didapat yaitu 4 maka 4 ini kita jadikan sebagai penyebut setelah penyebut nya didapat tinggal kita mencari pecahan semilainya caranya 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan titik-titik kita cari dulu pecahan semilai dari 1 per 2 1 per 2 dikali titik-titik sama dengan titik-titik per 4 2 dikali berapa yang hasilnya 4 ya 2 dikali 2 berarti pendilangnya pun harus dikali 2 1 dikali 2 sama dengan 2 2 dikali 2 sama dengan 4 kemudian kita cari pecahan semilai dari 1 per 4 4 dikali berapa yang hasilnya 4 ya 4 dikali 1 berarti pendilangnya pun harus dikali 1 1 dikali 1 sama dengan 1 4 dikali 1 sama dengan 4 maka pecahan semilai dari 1 per 2 sama dengan 2 per 4 dan pecahan sendiri dari 1 per 4 sama dengan 1 per 4 tinggal kita masukkan ke dalam soal 2 per 4 ditambah 1 per 4 sama dengan 3 per 4 jadi 1 per 2 ditambah 1 per 4 sama dengan 3 per 4 terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini semoga bermanfaat kalau ada saran atau pertanyaan silahkan menulis di kolom komentar ya senang belajar matematika sampai jumpa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati